PEDANG Dalam perjalanan sejarah dunia, perang merupakan hal yang harus dilalui untuk mencapai kejayaan dan kekuasaan. Dalam perang, senjata adalah yang paling utama dan yang paling banyak digunakan adalah pedang. Muncul banyak kisah heroik penggunaan pedang dalam catatan sejarah. Pedang dan penggunaannya menjadi tersohor dan terus dikenang sampai saat ini. Berikut empat pedang yang melegenda sepanjang sejarah yang mungkin belum Anda ketahui. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah dan juga seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di masanya. Dalam setiap pertempurannya, Napoleon selalu membawa pistol dan pedang. Pedang itu digunakan oleh Napoleon dalam pertempuran, seberapa yang menobatkan diri sebagai kaisar. Pedang itu membantu Napoleon Bonaparte menghancurkan pasukan musuh selama pertempuran Marengo. Dengan desain gaya Mesir, Napoleon mencatat kalau pedang melengkung itu bisa membunuh manusia semudah pisau mengiris mentega. Napoleon memberikan senjata untuk saudaranya sebagai hadiah pernikahan. Kemudian pedang tersebut diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya. Pada tahun 1978, pedang itu dinyatakan sebagai harta nasional oleh pemerintah Perancis. Pada abad sekarang, pedang itu dilelang dan terjual dengan harga lebih dari 6.400.000 dolar Amerika Serikat. Kisah yang bercerita, siapapun yang mampu mencabut pedang Excalibur dari batu, maka dia akan menjadi Raja Inggris. Dan kemudian, Arthur lah yang mampu mencabut pedang legendaris tersebut. Walaupun legenda Arthur hanyalah sebuah cerita rakyat, namun pedang Excalibur benar-benar nyata dan ada. Pedang Excalibur terletak di sebuah kapel di Montesiepi, Italia. Di sana pedang Excalibur tertanam di dalam batu. Pedang yang tertanam di dalam batu itu dipercaya milik seorang kesatria dari Tuscanyi yang hidup pada abad 12. Kesatria yang bernama San Galgano adalah satria yang sangat kejam dan bengis. Dia tidak segar menghabisi semua musuhnya dengan pedang tersebut. Di suatu ketika, Galgano didatangi oleh malikat dan diminta untuk bertobat. Galgano menyatakan bertobat untuknya seperti membelah batu. Galgano mencoba menancapkan pedangnya ke sebuah batu. Pedang Kusanagi adalah pedang legendaris dan bagian yang tak terpisahkan dari mitologi Jepang kuno. Menurut legenda, pedang Kusanagi digunakan oleh dewa Susanoo untuk membunuh monster ular berkepala delapan. Legenda pedang Kusanagi memang terkesan sulit dipercaya, namun pedang Kusanagi benar-benar ada. Pedang Kusanagi merupakan satu dari tiga harta penting peninggalan kekaisaran Jepang kuno. Pedang Kusanagi sendiri terakhir terlihat saat penobatan kaisar Akihito. Keberadaannya sekarang tidak diketahui. Menurut rumor yang beredar di masyarakat, pedang Kusanagi diam-diam disimpan di kuil Atsuta, di prefektur Nagano. Keberadaannya sengaja dirahasiakan untuk menjaganya dari usaha pencurian dan hanya dikeluarkan sekali setiap penobatan kaisar yang baru. William Willis adalah seorang pahlawan Skotlandia yang paling disegani selama perang kemerdekaan Skotlandia di akhir abad ke-13. William Willis mempunyai sebuah pedang yang sangat legendaris. Tonon katanya, pedang tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kulit manusia. Pedang William Willis sekarang disimpan di National Willis Monument dan telah mengalami perbaikan berkali-kali. Terima kasih telah menonton!